Jadi kita controlling, jadi kita harus mengontrol bagaimana semua tugas-tugas itu kita harus ukur, bagaimana kinerjanya, dan dibandingkan dengan ekspektasi dan standar perusahaan. Jadi realnya bagaimana yang kinerja yang dilakukan, terus standarnya perusahaan itu seperti apa dibandingkan, bagus enggak. Kemudian dia harus menentukan apakah rencana sudah dicapai, terus dengan controlling kita bisa mendeteksi kalau ada sesuatu yang tidak efisien. Dan kita bisa perbaiki kalau misalnya dia ada hal-hal yang tidak efisien. Jadi misalnya ini ada istilah namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi misalnya seorang sales, KPI-nya sales adalah satu hari dia harus mengunjungi 20 warung, terus dia harus masuk jam sekian sampai jam sekian. Dia punya volume penjualan harus sekian dos per minggu. Kemudian dia punya pengeluaran bensin tidak boleh maksimal dalam satu minggu adalah misalnya anggaplah 100 ribu. Nah kemudian nanti anggaplah tiap minggu atau biasanya sih tiap bulan KPI-nya ini diukur, dilihat. Oh iya, dia punya pengeluaran bensin tidak lebih dari yang ditetapkan. Dia punya pengeluaran, apa namanya, dia punya penjualan misalnya targetnya 1000 dos, dia bisa jual 1200 dos, artinya lebih bagus. Tapi kalau misalnya dia tidak memenuhi target, harus diapai, kita harus kasih dia peralatan apa, kita harus kasih dia motivasi, bagaimana cari sepeda bisa mencapai target. Kemudian KPI yang lain, dia suka terlambat atau tidak? Oh ternyata dia orangnya selalu terlambat karena dia harus antar dulu anaknya sekolah. Oh apakah itu kita bisa tolerasi atau tidak? Itu tergantung perusahaan. Kemudian dia setiap hari, dia bisa dikunjungi semua outletnya atau tidak? Nah itu, jadi ada secara teknis, secara, apa namanya, secara detail, kita kasih tau karyawan secara detail itu apa-apa saja yang kita mau mereka capai. Dan kita cek mereka kebetulan capai atau tidak. Jadi misalnya kayak ini, kita punya barang nih mesin mau diperbaiki, nah standarnya kalau mau perbaiki mesin itu harusnya cuma bayar 1000 dolar. Eh ternyata keluarnya 3000 dolar, jadi kita bisa menilai, wah kelebihan nih, kenapa bisa adunya lebih mahal? Nah kita cek apakah betul-betul, periksa, apakah betul-betul itu uang 3000 dolar untuk perbaiki sih atau terlalu banyak? Atau jangan sampai di markup, jadi kita lihat baik-baik. Kemudian, oh atau mungkin dia punya, apa namanya, tukang perbaiki ini kasih mahal, bisa nggak kita cari tukang lain? dan service lain yang bisa pakai dengan harga yang kita ekspektasikan, jadi kita ada fungsi kontrol gitu. Nah kalau misalnya, ini, pengeluaran labor, kita punya ekspektasi adalah bayar 9 ribu, eh ternyata keluarnya 10 ribu, ah kenapa itu bisa terjadi? Jadi kita bisa memiliki langkah-langkah korektif, seperti itu. Jadi, integrasi dari fungsi manajemen, jadi kontrol adalah ketika, misalnya ini contohnya, top management mau mengganti, tadinya dia memproduksi mainan plastik, terus dia mau bikin produksi main komputer, game. Nah dia harus mengkomunikasikan rencana tersebut ke middle management, dan dia tanya bagaimana cara middle management bisa mengimplementasikan rencana tersebut. Outcome management atur, oh dia harus organisir, oke ini mesin untuk membuat mainan plastik bisa nggak dipakai, di repurpose, diganti. Jadi tadinya bikin mainan plastik diganti untuk bikin komputer game. Terus dia bisa, berapa banyak karyawan lama yang bisa melakukan hal itu? Kalau adik tidak bisa ya, dia harus mungkin meng-hire 4 karyawan baru, dia berapa karyawan baru yang harusnya ini supaya bisa meng-handle aspek produksi teknisnya ini, saya punya produk baru. Kemudian karyawan lama yang nggak bisa melakukan itu harus diapai. Apakah kita mutasi, apakah kita PHK kasih pesangon, ataukah kita kasih dia jabatan lain. Jadi kita harus ulang. Nah habis itu, kalau adik sudah bikin, oke, jadi ini saya punya direktur mau ganti produk. Nah, jadi dia merencanakan, dia kontrol, habis itu dia harus komunikasikan ke supervisor, dia harus komunikasikan ke karyawan. Maaf ya, kamu ternyata tidak bisa, kamu tidak punya skill untuk bikin game komputer, karena sekarang kita mau bikin plastik toys. Jadi, maaf ya karyawan lama, kamu sekarang berubah fungsi saja, kamu kerja jadi sales saja, jangan kerja lagi di pabrik. Kamu yang sales, yang ke outlet-outlet jual ini. Atau misalnya kamu dibutasi ke daerah, misalnya, atau bagaimana. Jadi komunikasikan. Nah, kontrol misalnya supervisor, dia harus menjelaskan ke karyawan apa-apa saja tugas-tugasnya untuk memproduksi game tersebut. Bagaimana kinerjanya yang diharapkan. Nah, dia harus komunikasikan tes itu. Nah, karyawan melakukan apa tugas yang dia diberikan, terus dia mungkin dia juga punya pendapat, dia punya saran, dia punya opini tentang tugas barunya. Jadi ada planning, ada kontrol juga di situ. Mengintegrasikan fungsi manajemen. Jadi manajemen mengutilisasikan sumber daya, sumber daya manusia dengan sumber daya lain seperti mesin dengan sebuah cara, in a manner that best achieves for performance and objective. Jadi bagaimana dia mengutilisasikan SDM dengan sumber daya lain supaya bisa mencapai tujuan dan rencana perusahaan. Terus peran teknologi juga bagaimana ya. Sekarang karena kita sudah hidup di 2020, ya tentunya peran teknologi menjadi semakin penting. Nah, skill managerial itu ada banyak hal. Jadi seorang manajer tidak bisa cuma suruh-suruh saja, tapi dia harus punya skill konseptual. Jadi dia bisa mengkonsep secara garis besar apa yang dia mau lakukan. Kemudian dia harus memahami dari satu divisi ke divisi lain apa hubungannya. Jadi misalnya dia bos, dia manajer di marketing, ya dia harus juga memahami kenapa sih itu orang finance lama sekali kasih keluar uang kalau saya mau bikin iklan. Kalau misalnya dia tidak paham hal itu, nanti dia marah-marah saja, eh finance lambat bekerja apa lain-lain. Padahal dia harus paham bahwa finance itu harus hati-hati hitung, dia harus lihat budgetnya cocok, dan lain-lain. Kemudian seorang, jadi dia harus punya conceptual skill, jadi understand the relationship among various tasks di perusahaan. Jadi dia bisa melihat dari garis besarnya, dari big picture-nya. Kemudian seorang manajer juga harus punya kemampuan interpersonal, karena dia harus bisa berkomunikasi. Jadi ada memang manajer-manajer, ya manajer kan macam-macam, kepribadian manusia macam-macam, ada introvert, ada extrovert, ada ambivert, semua bisa jadi pemimpin. Bisa jadi manajer. Yang penting dia bisa mampu berkomunikasi. Ada orang yang memang dia gaul, begitu, dia pintar berkomunikasi, tapi dia punya leadership, enggak. Ada orang yang pendiam-pendiam, pemalu, tapi kalau dia disuruh memimpin, dia bisa memimpin dengan baik. Dia bisa mengkomunikasikan, eh saya mau kok kerja ini, kerja ini. Kalau misalnya underperform, performance-nya tidak seperti yang diharapkan, dia bisa mengkomunikasikan dengan baik, dengan sopan, dan efektif. Eh, kamu kayaknya harus perbaiki seperti ini, seperti ini. Jadi seorang manajer harus punya kemampuan interpersonal, dia harus bisa berkomunikasi dengan anak buahnya, dengan atasannya, dengan baik. Kemudian seorang manajer juga harus punya technical skill. Tidak bisa. Makanya banyak istilah tuh kita harus mulai dari bawah. Kenapa? Karena di bawah itu, kalau kita ada di level-level karyawan bawah, di situ kita dapat skill teknis. Jangan sampai dia direktur penjualan, tapi kalau dia disuruh negosiasi dengan warung, tidak bisa. Dia tidak mampu menyakinkan warung untuk belanja barang lebih banyak. Misalnya, eh kenapa bisa? Memang caranya kok jadi direktur penjualan, kalau jualan ke satu warung saja, membujuk, menegosiasi sama satu warung saja, tidak sanggup. Jadi dia harus punya skill-skill teknis, sesuai bidangnya, yang dipakai untuk mengerjakan tugas spesifik dari hari ke hari. Misalnya nih, rektor sekalipun, walaupun dia rektor universitas, sangat besar, sangat banyak hal yang dia harus lakukan, tapi dia tetap harus bisa mengajar. Begitu. Lucu kan kalau dia rektor, profesor, wah dia pimpin universitas, dia punya politik semua, tapi dia tidak bisa membimbing mahasiswa kalau skripsi. Nah itu kan aneh. Atau tugas lain misalnya, direktur IT. Tapi dia tidak bisa mengoperasikan email misalnya. Itu kan tidak mungkin ya. Jadi pokoknya, makanya istilah itu harus kita, banyak istilah kita biasa dengar, kita harus mulai dari bawah, start from the bottom, now we are here. Nah, karena di bawah itu penting, di bawah itu, di bawah nih. Pada saat kita di level bawah nih, di situ kita mengasah kemampuan teknisnya kita. Begitu. Tapi ada orang yang mengasah kemampuan teknisnya butuh waktu bertahun-tahun, sampai dia jadi manager, sampai dia jadi middle manager, supervisor, middle management, sampai ini. Tapi ada juga orang yang butuh waktu singkat. Dia cuma, misalnya, dua tahun di sales, tidak lama jadi manager. Eh, cuma butuh waktu, lima tahun, wah dia sudah menjadi vice president misalnya. Ya, beda-beda kemampuan orang gitu. Tapi siapapun yang main manager, dia harus punya kemampuan teknis. Tentunya seorang manager harus punya kemampuan mengambil keputusan. Dia harus bisa mengambil keputusan dong, kan dia manager. Gaya managerial itu, bahkan yang free reign pun, dia tetap harus punya kontribusi di situ. Kok dia tidak punya kontribusi, ngapain dia jadi manager, kan? Nah, skill ini dipakai untuk skills for using existing information to determine how the firm's resources should be allocated. Jadi, dia harus bisa menentukan bagaimana ini sumber daya perusahaan dialokasikan. Jadi, dia harus bisa, dia bisa punya keberanian untuk mengambil keputusan. Tidak efektif misalnya seorang manager, tapi dia selalu, eh bagaimana di, selalu ragu-ragu, selalu bimbang, galau, dan dia tidak bisa tegas. Nah, itu artinya dia bukan manager yang efektif. Proses untuk membuat keputusan, pertama, mengidentifikasi apa saja opsi-opsi keputusan kita. Kalau kita mau, misalnya, memperluas, membuka cabang, opsi-opsinya apa-apa saja. Kemudian, langkah kedua adalah mengumpulkan informasi untuk semua possible decisions. Jadi, kita mengumpulkan informasi untuk semua keputusan-keputusan tadi. Jadi, ada banyak keputusan-keputusan yang bisa kita bikin. A, B, C, D. Nah, kita cari informasi untuk keputusan A sampai D, itu apa-apa saja informasi kita bisa dapatkan. Habis itu, kita estimasikan biayanya, terus keuntungannya dari rencana A, rencana B, rencana C, rencana D. Berapa dia punya ini, biaya. Habis itu, kita bandingkan, nih, oke. Dengan membandingkan seluruh informasi yang kita dapat, membandingkan biayanya, membandingkan benefitnya. Apa namanya, kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi-opsi, apa namanya, keputusan itu, ya kita buat, nih, oke. Saya memilih untuk bikin keputusan yang C, kita implementasikan. Terus, tapi, ya walaupun kita sudah bikin keputusan, kita harus tetap mengevaluasi apakah keputusan tersebut sudah tepat atau tidak. Jadi, misalnya saya punya cerita, nih, waktu di Coca-Cola Game, tahun 2009 atau 2010 itu ada World Cup. Jadi, Coca-Cola memutuskan untuk membuat, karena Coca-Cola sponsornya Piala Dunia, 2009 atau 2010, saya lupa. Nah, di Piala Dunia itu dia bikin keputusan untuk buat undian Coca-Cola. Nah, dengan bikin undian, tujuannya adalah tentunya dengan Coca-Cola sebagai sponsor Piala Dunia, dia bikin undian untuk, undiannya ini kalau menang kita bisa nonton live Piala Dunia di, semifinal Piala Dunia di Afrika Selatan waktu itu. Nah, tentunya tujuannya bikin hal itu adalah karena dia mau menaikkan penjualan. Nah, tapi ternyata, karena berbagai masalah teknis, penjualan itu tidak terpengaruh, padahal sudah ada undian dengan, undian yang sangat menarik ini. Jadi, harus evaluasi, oke, ternyata tidak ngefek nih, gimana nih orang tidak beli Coca-Cola-nya, orang tidak tahu ada undian ini. Jadi, dia evaluasi, oke, kita harus melakukan tambahan-tambahan, harus bikin iklan TV, kita harus bikin billboard, harus bikin ini. Jadi, kita evaluasi terus menerus, waktu itu kan jaraknya Piala Dunia kan cuma satu bulan, jadi dia evaluasi terus menerus. Jadi, karena di minggu pertama sudah tiada penjualan, minggu kedua sudah harus melakukan rencana-rencana tambahan, melakukan aksi-aksi yang harus, keputusan yang harus mendadak, tiba-tiba harus dibikin gunanya untuk mencapai tujuan itu. Jadi, secara terus berderus, dievaluasi bagaimana ini keputusan pertama, kita harus koreksi, kita harus perbaiki, kita harus tambah dengan keputusan-keputusan lain, supaya outcome terakhirnya itu bisa tercapai. Terima kasih telah menonton!